Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suguh yang disini Halo teman-teman semua, balik lagi di prediksi UTBK 2021 Nah disini kita akan bahas soal mengenai definisi simbol teman-teman Karena tahun 2020 ada soal tentang definisi simbol ya Jadi maksudnya kayak gimana? Kita langsung aja teman-teman kita ke nomor 1 Nah ini maksudnya teman-teman Jadi ada simbol, simbolnya itu didefinisikan mau gimana aja Jadi ya gimana si soal gitu kan Nah di nomor 1 X pangkat bintang didefinisikan sebagai X pangkat bintang itu P per X Ingat teman-teman definisinya itu ini gitu kan Ya kita harus ngikutin gitu Jadi kalau dia nanya tentukan min pi pangkat bintang dipangkatin lagi bintang Yaudah ikutin aja Berarti kan gini teman-teman X pangkat bintang itu akan sebenarnya P per X ya Jadi kalau X nya kita jadi min pi misalnya min pi bintang Kita kerjain yang dalam dulu ya Yang dalam nih Berarti jadi apa? Yaudah pi per negatif pi ya nggak? Karena kalau dia X ya per X Berarti kalau min pi ya min pi gitu Pi dibagi pi ya kita coretkan Berarti sisanya negatif Negatif 1 Berarti min pi pangkat bintang itu akan sebenarnya negatif 1 Nah dari hasil ini Kita pangkat bintangin lagi Berarti kan dia itu min 1 dipangkatin bintang ya nggak? Karena si min pi bintangnya itu adalah negatif 1 ya nggak? Nah oke min 1 pangkat bintang itu jadi apa? Yaudah dia pi per min 1 Jadi apa? Min pi gitu kan Mudah banget teman-teman C Paham ya? Lanjut nomor 2 Oke teman-teman nomor 2 ini sama aja ya Apabila X pi ini kita apalah Pokoknya dia simbol kayak gini aja ya Atau pi lah X pi sama dengan X akar Y Min Y Min 2 X gitu kan Ini definisinya teman-teman Definisi dari simbol itu Jadi kita ikutin aja kan Untuk X berapa Kalau X apa nih Pokoknya X simbol Y sama dengan Min Y Untuk semua nilai Y Maksudnya gimana? Jadi dia itu nyari nilai X kan Untuk X berapa sih? Kalau dia itu memenuhi Kayak gini Dan untuk semua nilai Y gitu Jadi Xnya berapa? Oke kita kerjain aja ya Jadi kan definisinya gini X Kemudian simbolnya kan kayak gini Y sama dengan X akar Y Minus Y Minus 2 X Ya enggak? Nah berarti kalau dia Dia kan persamanya ini X Simbol kayak gini Y itu sama dengan Min Y Berarti kan si X simbol Y ini kan Ini kan Ya enggak? Yaudah kita ganti Dengan ini teman-teman Jadi X akar Y Minus Y Minus 2 X Sama dengan Min Y Akan enggak? Sampai sini X akar Y Kemudian Min 2 X Ya enggak? Sama dengan Min Y plus Y Min Y plus Y berapa? 0 dong Nah berarti dia 0 gitu Nah ini Ini ada X Ini ada X Bisa dong kita keluarin X-nya X keluar Dapet akar Y Kemudian Min 2 kan? Karena X kali akar Y X akar Y X dikali Min 2 Berarti min 2 X Ya enggak? Yaudah jadi X sama dengan berapa? 0 dibagi Ini kan Akar Y Minus 2 Berapa tuh? Ya 0 kan? Nah berarti Untuk X-nya sama dengan 0 gitu Berarti A Teman-teman Paham ya? Jadi Untuk nilai X berapa Yang memenuhi ini? Ya berarti Untuk X sama dengan 0 gitu Lanjut nomor 3 Nah ini lebih Lebih ekstrim lagi ya Coba teman-teman lihat Apabila Ini kurung Siku X Sama dengan X ditambah 2 Dikali X Untuk semua X Gitu kan Tentukan Kurung Siku X Tambah 2 Dikurangi X-2 Kurung Siku gitu Berarti Berarti Yaudah teman-teman Kita ikutin aja gitu kan Ikutin sesuai dengan Yang diminta Soalnya Gitu ya Ini mudah banget Oke dia X Kemudian Dia akan menghasilkan X Tambah 2 X gitu kan Ini definisi awal Berarti Kita nyari apa tuh Kurung Siku X Ditambah 2 Kita kurangi dengan X-2 Nah ini gimana Kita kerjain satu-satu Ini dulu X tambah 2 Jadi apa Kalau X aja X tambah 2 Kemudian Kali X Berarti X itu kan Yang di dalam Sikunya ya Berarti dia itu Akan menjadi apa Tulis deh disini Biar tonton gak bingung X ditambah 2 Berarti akan menjadi X ditambah 2 Ditambah 2 Iya gak Kemudian dikali X X nya apa Ya ini dong Di dalam Sikunya Berarti X plus 2 Nah ini berapa X plus 4 ya Kemudian dikali X plus 2 Gitu ya Nah ini sampai sini dulu Gak apa-apa Kemudian yang Yang kuranginya Berarti Dia akan menjadi X minus 2 Jadi apa Yaudah X minus 2 Ditambah 2 Ya gak Dikali X Atau di dalam Sikurungnya Jadi X minus 2 Gitu kan Berarti akan menjadi apa Ini coret Jadi X doang X X minus 2 Gitu kan Nah Oke teman-teman Bisa gak kita kerjain Berarti kita Ini lanjutin aja nih Jadi berapa nih X kuadrat Kemudian disini Ditambah 2X Ditambah 4X Ditambah 4 kali 2 Berapa 8 8 ya Berarti ini akan Menghasilkan berapa sih X kuadrat Plus 6X Gitu kan Plus 8 Nah untuk yang ini Jadi apa X kuadrat Minus 2X Nah kita tinggal Kurangi aja Ini dikurangi Ini kan Nah berarti Sama dengan X kuadrat Plus 6X Plus 8 Dikurangi Dalam kurung ini kan Dalam kurung X kuadrat Min 2X Oke didapat X kuadrat Plus 6X Ditambah 8 Kurangi X kuadrat Yang positif 2X Ini X kuadratnya Bisa coret Sisa berapa 6 tambah 2 8 8X Ditambah 8 Ada gak Belum ada Oke kita Tinggal 8 nya keluarkan Dapat X Plus 1 Berarti jawaban Yang paling tepat Adalah E Gitu ya teman-teman Oke teman-teman Kita lanjutkan Nomor 4 Nah loh Gimana nih X bintang Y Melambangkan Banyak bilangan Bulat Di antara X dan Y Tentukan Min 2 Bintang 8 Ditambah 2 bintang Min 8 Nah gimana Teman-teman ini Sama aja ya Pokoknya dia Kita ikutin aja Definisinya gitu kan Misalnya dia itu X bintang Y Itu kan Melambangkan Banyak bilangan Ya Banyak bilangan Udah gak usah Dituas deh Banyak bilangan Bulat Pokoknya Nah berarti Kalau misalnya 1 Bintang 3 Nah berarti Banyaknya Bilangan bulat Antara 1 dan 3 Berapa Ya 2 doang Berarti dia 1 gitu kan Jadi cuma 1 banyaknya Karena kan dia Bilangnya banyaknya kan Oke langsung aja Kita kesoalkan Minus 2 Bintang 8 Ditambah Berapa tuh 2 bintang Minus 8 Gitu kan Nah Min 2 Bintang 8 Berarti Banyaknya Bilangan bulat Antara min 2 Sampai 8 Itu Ada berapa Coba Berarti Di antara Ya di antara Berarti min 2 nya Gak ikut ya Min 1 0 1 2 3 4 5 6 Sampai 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berarti ada 9 Ditambah 2 sampai Min 8 Gitu kan Yaudah sama aja sih Berarti 1 Kemudian Berkurang ya Jadi 0 Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Min 6 Sampai Min 7 8 nya gak ikut Karena di antara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 8 18 Maka Jawabannya yang paling tepat Adalah D Gitu ya teman teman Mudah banget kan Kita lanjutkan Nomor terakhir Teman teman Nomor 5 Nah ini gimana Coba Untuk bilangan bulat M dan N Didefinisikan M dolar N Adalah M dikurangi N Ditambah N kuadrat Mana Yang tidak akan Merupakan Bilangan negatif Oke Gimana Coba Lihat ya Definisinya dulu M dolar N itu Akan sama dengan M dikurangi N Ditambah N kuadrat Oke Ini ya Definisinya Kita ikutin aja Teman teman Kita lihat Yang pertama Yang pertama itu A dolar A Berarti dia akan menjadi apa A dikurangi A ditambah A kuadrat Ya enggak A kurang A 0 A kuadrat Nah Teman teman lihat Ini kan hasilnya A kuadrat A kuadrat itu Udah pasti Positif enggak Udah pasti dong Karena Berapapun nilainya Negatif Bukan positif Kalau dikuadratin Ya bakal dia Jadi positif Jadi mana yang tidak akan Merupakan bilangan negatif Berarti ini Tidak akan Nomor 1 Tidak akan ya Berarti yang B Kita coret aja nih Karena salah Nomor 2 Nomor 2 kita cek dulu Tapi ya Berarti A ditambah B Dolar B Coba gimana nih Berarti kan dia akan menjadi M dikurangi N Berarti A ditambah B Dikurangi N nya apa N nya B Ditambah N kuadrat B kuadrat Nah ini kan coret Berarti tinggal A ditambah B kuadrat Oke teman teman lihat B kuadrat itu kan Udah pasti positif ya Nah kita lihat A nya Berarti si A nya itu Ditambah positif nih Ini udah pasti Jadi positif enggak Coba lihat Dia bilangan bulat Berarti A nya bilangan bulat Negatif juga masuk bilangan bulat Gitu kan Nah Oke teman teman Dia itu bisa aja negatif Kalau misalnya Si B nya 2 2 kuadrat kan 4 Si A nya misalnya negatif 10 Dia kan kalau dijumlahin jadi negatif Nah berarti Yang mungkin negatif Ya nomor 2 Dia mungkin negatif Berarti jangan di Dia mungkin negatif Mungkin Negatif Oke teman 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 Dia bisa aja positif kan Misalnya tadi Ini 4 Misalnya ini 1 A nya Dia positif gitu kan Tapi kan Dia bisa negatif Kalau dia Dia minus 10 Ininya 4 Gitu 2 Gitu Maksud ya Oke nomor 3 Teman teman Nomor 3 Itu apa A ditambah B Dolar A ditambah B juga Oke Berarti M dikurangi N A ditambah B Minus A ditambah B Kemudian Ditambah A ditambah B Kuadrat Ini kan dicoret A ditambah B kuadrat Dia itu pasti positif Kenapa Karena Walaupun dia negatif Dia negatif Negatif dipangkatin Genap Dia akan jadi positif Gitu Dia selalu positif Selalu positif Gitu ya Paham ya Jadi Jawaban yang paling tepat Mana yang tidak akan Merupakan bilangan negatif Itu 1 dan 3 aja ya Tontonan Gitu ya Jadi Yang ini sama yang ini Karena yang 2 itu Mungkin dia negatif Gitu Bisa aja dia negatif Gitu ya Jadi jawaban yang paling tepat Adalah D Oke teman teman Untuk videonya Kita cukupkan dulu disini Semoga video ini Bermanfaat untuk teman teman Jika teman teman suka dengan video ini Silahkan like Jika tidak suka Silahkan dislike Saya Firi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax